Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Jumpa lagi di Pembelajaran mekatronikom Bagaimana anak-anak Kabarnya hari ini Alhamdulillah semoga semuanya Dalam keadaan sehat Sudah siap Untuk belajar scratch Oke Tentunya sudah sangat ditunggu-tunggu Nah hari ini Ustadz Sofan akan Menjelaskan tentang Bagaimana cara membuat Sprite kita itu terbang Sprite kita itu terbang Kalau kemarin kan Hanya Ini ya Satu arah ya Nah sekarang ini kita coba berbagai arah Dari berbagai arah Nah tentunya Sprite yang ini Itu kurang relevan Ya atau kurang cocok ya Kan kita ganti dengan Sprite Yang Ini Yang seperti bisa terbang gitu ya Seperti apa contohnya Nah kita Nah kita Cari Cari Animals Animal disini ada Apa saja Nah Ini ada Parrot Nah ustadz Ini terlalu besar Sepertinya Ustadz kecilkan Menjadi 70 Nah 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 ini Kita bisa cek Pada customs nya Nah apakah dia bisa Mengepakkan sayap nya Oh ternyata bisa Nah ini karena nanti ada hubungannya dengan Kode yang akan kita program Baik Kembali lagi ke Sprite Ya spread nya Oke Tidak afdol Kalau kita tidak kasih Background Nah kita kasih background Kalau kalian terserah sih Kalau ustadz pilih yang blue sky Nah Karena apa Karena disini Kelihatan Kontras nya Ya kelihatan kontras nya Baik ustadz Kecilkan lagi Sepertinya Ini 65 Oke Setelah itu Akan ustadz setting Burung nya ini Naik turun Maju mundur Naik turun Maju mundur Naik turun Maju mundur Ya Nah Caranya Adalah Sebagai berikut Tapi sebelum itu Ini kan obyeknya Bisa di custom Tadi itu ya Custom Ya custom ini tadi Tadi itu Mengepak Ngepak ini Nah ini kita bisa Jalankan dengan Cara Kita Event Event When Click Setelah itu Naik custom Ini di motion Mungkin ya Nah ini Naik custom itu Ada di looks Ternyata Maaf Nah Selanjutnya Kita pilih Control Forever Intinya kita Tadi kan Nyari yang Custom ini Kita cari Yang Forever Forever itu Membuat dia Selalu Mengepakkan Sayapnya Nah Kita cari Nah ini terlalu Efeknya terlalu Ini Cepat Maka kita Kasih Wipe Menunggu Ini terlalu Pelan Kalau satu Nah ini kan Anak-anak bisa Di Apa namanya Di setting Di belakang Koma Sebenarnya Di belakang Atau point Nah Ini coba Ustadz kasih titik Terus satu Bisa dua Tadi kan Kalau satu Terlalu lambat Nah Perhatikan Di titik Koma Berapa ya Coba Koma Tiga Nah Ini kita Sudah program Customnya Tadi itu Mengepak-ngepakkan Sayapnya Tadi itu Nah Setelah itu Kita Membuat Arah Burungnya Ini terbang Baik turun Naik Maju Mundur Nah Kita Bikin itu Kita setting itu Nah Dengan cara apa Masih sama Kalau ini kita Mulai dari Ketika di klik Maka Kita juga Akan Mulainya Dari ketika Diklik Nah Jadi begitu Terus Kita Cari Forever 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 itu Ini andalan ya Forever itu ya Jadi Forever itu Selalu Selalu Ketika Apa Namanya Kita Klik Ininya Kita Klik Perintahnya Terus Kita Cari If 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 Then Ketika Jika Jika Kita Cari Kuncinya Kita cari Kunci Kuncinya Itu Disini Ini kan Ini kan Bahasanya Ketika Dia Kita Tekan Spasi Maka Arahnya Itu Akan Kemana Begitu Kita Coba Yang Up Tentunya Kita Kita Juga Akan Merubah Atau Mengubah Posisinya Dengan Apa Namanya Change Change Kalau X Itu Ke Kanan Ke Kiri Change Atas Kebawah Itu Yang Y Ini Coba Nah Ini Bisa Kita Ceknya Ketika Dengan Tombol Yang Ada Di Keyboard Kita Kita Naikkan Ke Atas Nah Karena Tombol Kebawah Belum Ada Maka Tidak Bisa Settingan Kebawah Belum Ada Maka Tidak Bisa Nah Selanjutnya Ustadz Duplikat Aja Ini Duplikat Nah Ini Ustadz Ini Kan Up Nah Sekarang Kita Pilih Yang Down Kebawah Down Kebawah Coba Ini Ustadz Ini Ustadz Coba Nah Ini Kan Karena Lawannya Maka Kita Harus Kasih Minus Coba Nah Sekarang Bisa Bisa Kita Arahkan Dengan Arah Yang Ada Di Keyboard Kita Masing Masing Berarti Kalau Kita Mau Ke Arah Kanan Dan Kiri Maka Kita Duplikat Lagi Kita Duplikat Lagi Kita Ganti Change Y Diganti Dengan Change X Kan Gitu Aja Jadi Y X Nah Ini Kita Pilih Yang Right Coba Ini Kita Duplikat Lagi Ini Menjadi Left Kita Kasih Minus Kita Coba Ini Tinggal Yang Setting Tingannya Ke Kanan Hmm Anything I Aja Misbramat oke oke yang right itu 10 yang right row terus yang ini yang left left itu ke kiri nah itu kita minus oh ini jangan minus oke kita coba nah kita sudah bisa jalankan naik turun naik maju mundur nah ini sudah oke ini sekarang kita ingatkan materi yang pertama kemarin ya kita tambah lagi sprite jadi bangunannya yang bergerak ya nah ustad pilih yang building ini ini tuh ada efeknya bisa di depannya nah kita coba setting settingnya kemarin mudah sekali kan ya jadi kalau semuanya diawali dengan when click maka biar seragam kita juga mulainya dengan when click ini jangan lupa di klik gedungnya nah setelah itu klik forever ya di control kita ambil forever terus kita set x nah di motionnya ya set x nya kita setting ya set x nya kita bikin 250 setelah itu kita kasih repeat di control terus kita kasih repeat change x by nah sekarang kita cari motion nya change x by disini minus 5 ini gimana maksudnya nanti kita jalankan dulu nah ini masih belum ini repeat nya repeat nya berarti kita bikin 100 sekarang kita tinggal memperagakan saja apa namanya burungnya ini naik turun naik maju mundur naik nah jadi begitu nah sudah selesai tugas kita untuk membuat burung ini terbang bebas oke jangan lupa dikerjakan di IG nanti tugas hari ini yang ustaz share ya terus hasilnya jangan lupa di email ke ustaz sofan ya semoga bermanfaat untuk materi hari ini baik ustaz akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati